Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setia channel Bicundunyo Akhirot Yang kami muliakan, yang kami banggakan Terima kasih banyak atas kesetiaan pemirsa semua Mudah-mudahan pemirsa semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Mendapatkan rizki, kesehatan lahir batin Dan tentunya mendapatkan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi warga NO Hari ini sudah ada narasi-narasi pengiringan-pengiringan Sejarah NO sudah banyak dibolokkan Menurut Habib ini NO didirikan oleh Habib itu Menurut Habib ini beda lagi, Habib itu beda lagi Ini membuktikan bahwa NO itu mulai diserang Dari atas, tengah, bawah, kanan, kiri, dan seterusnya Nah ini menunjukkan kurang bedenya warga NO Bahkan warga NO sendiri mengatakan bahwa Sanat keilmuan muasis jamiah Naflatil Ulama itu bersumber dari Bani Pali Apakah betul-betul demikian? Tentunya kan itu berseberangan, bertentangan Sanat keilmuan para muasis jamiah Naflatil Ulama itu ke Wali Songo Karena dari segi dakwah saja bagi yang berpikiran waras tentunya Ini bisa memberikan penilaian Sangat jauh beda dakwah metode cara dakwah Wali Songo dengan dakwahnya para ibni beda Beda-beda Kata siapa-sapa? Sangat beda Termasuk muasis jamiah Naflatil Ulama ini juga mengajarkan Dakwah ala manhaji Aulia itis Ini menarik ini Jadi seumpama ada framing narasi yang mengatakan bahwa Sanat keilmuan muasis jamiah Naflatil Ulama ini berasal dari Wali Songo Itu dabul, gobos Nah Dari segi sanat dan keilmuan Sanat keilmuan dan nasab Ini Wali Songo ini diikuti oleh NO Muasis NO itu keturunan Wali Songo Banyaknya seperti itu Pengurus-pengurus pendiri jamiah Naflatil Ulama itu Ya Wali Songo Sampai nyambung ke baginda Rasulullah SAW Dan secara sanat keilmuan Nasab darah ini nyambung kepada baginda Rasulullah SAW Dan ini sebenarnya sesuatu Kolaborasi yang sempurna Bukan hanya sanat ilmu saja Yang nyambung kepada baginda Rasul Tetapi sanat darahnya itu juga nyambung Ini luar biasa Jadi kalau ada narasi yang mengatakan Wali Songo masih Bersanat kepada dari segi ilmu Kepada Pak Alwi Itu ya enggak benar Enggak benar ya Ini maunya itu mau menguasai mengikutnya Nah kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Marsuki Mustamar menerangkan itu semua Bahwa warga NO itu harus pede Harus bangga bahwa secara sanat keilmuan Itu nyambung ke baginda Rasulullah SAW Mu'asyiz Jambiyah Natsu Tunula Mak Turunan Wali Songo Auliyah Ittisngah, terus Auliyah Ittisngah Ini masih turunan bajinda Rasulullah S.A.W Itu sanat keilmuannya Terus sanat Darahnya, itu masih Wah, keren Nah, kita dengarkan bareng-bareng Imam Syafi'i Masih sedara Dengan Rasulullah S.A.W Dan benar-benar sedara Bukan ijdi'ai Tapi hakiki Nah, kalau ada yang Cus, dan masih sedara Apa salahnya Kita menokohkan, menguswai Mengikuti beliau Yang ilmunya dia mewarisi Darahnya juga Mewarisi lebih kuat dalam Wirothah Rasulullah S.A.W Al-Ulama warothatul Amin Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu Ada yang mewarisi ilmu Tidak mewarisi Darah Syekh Samsun Sudir dan Batu Ampar Walis Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Imam Syafi'i Itu mewarisi dua-duanya Ya risumin Rasulullah S.A.W Ilman Wahuluqan Watariqatan Wasulukan Waakidatan Wailman Wadaman Apa salahnya Masayihuna Ngajak kita bermadhab Syafi'i Yang ternyata ada Ada mutiara Kayak begini berharga Nah kita dikirim Allah Wali Itu juga kebetulan Orang-orang besar Yang mewarisi ini Dari Nabi Awliya Ittas Awliya Ittis'ah Mewarisi ilmu Akidah Akhlas Suluk Fittorito Dan darah Nah sekarang Saya tarik ke NU Kenapa pula Ulama-ulama Yang keturunan Wali Songo Itu rata-rata Ngajak umat Ayo ikut Nahdodul Ulama Dan banyak Tokoh-tokoh Yang mereka Duryah Wali Songo Itu juga Jadi pengurus Nahdodul Ulama Muasisnya Juga banyak Dari keturunan Wali Songo Tak baleni Kita ulangi Kita bersafihi Aga ilmu Dan darah Ada sanat Dan nasab Dalam diri Imam Sabi Dalam diri Wali Songo Ada sanat Dan nasab Mewarisi Dua-duanya Dalam diri Syah Sam Sudin Ada sanat Dan Nasab Jangan lepas Ini Ini pegangan Kuat banget Dan dalam diri Para muasis NO Itu juga Ada sanat Dan Nasab Ayo Syahona Naik ke Sunan Cendono Ya Pak Sunan Cendono Kuanyar Dia juga Masih Mewarisi Darahnya Wali Wali Songo Berarti Syahona Kepada Kepada umat Ahlu Sunnah Jamaah Nahdlatul Ulama Mewarisi Mewariskan Sanat Dan Sanat Dan Nasab Ilmu Dan Darah Mbah Hasim As'ari Dia Canggah Dari Mbah Jabar Canggah Dari Mbah Sayyid Laptur Roman Sambu Lasem Yang dua-duanya Putra Sultan Benowo Ya Pak Sultan Benowo Putra dari Sultan Hadi Widaya Tentu itu Keturunan Sunan Giri Juga Lewat Sunan Prapen Lalu-lalu Kita Ikut Mbah Hasim Ikut Sesam Sultan Ikut Syekhona Beliau-beliau Itu membawa Sanat Dan Nasab Ilmu Dan Darah Paham Bapak 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 Jalur Ibu Ibunya Punya Latifah Punya Latifah Itu Cucu Dari Mbah Fathur Rahman Nganjuk Majudur Mbah Fathur Rahman Ini Putra Dari Mbah Jumali Mbah Jumali Keranggal Itu Keturunan Mbah Keturunan Mbah Mbah Sayyid Abdur Rahman Dari Ibu Mbah Wahab Situ Dari Bapak Juga Keturunan Mbah Jabbar Naik Ke Wali Sengok Mbah Bisri Juga Syekh Nawawi Sepuh Sidokiri Yang Ikut Rapat-rapat Pendirian NO Tentu Juga Ada Darah Wali Kenapa Karena Pengasuh Sidokiri Insyaallah Masih Keturunan Atau Menantu Dari Muasesnya Pendirinya Siapa Pendirinya Sultan Sayyid Sulaiman Mojo Mojo Yang itu Keturunan Banten Mbah Ya'kob Mertuanya Mbah Hasim As'ari Siwalan Panji Putra Ke Handani Halus Buyuk Dari Mbah Sakarudin Bin Mbah Soleh Pasuruan Terima kasih Itu Juga Dari Mbah Manten Yang Mbah Ya'kob Itu Ada Kaitan Dengan NO Juga Kenapa Karena Mbah Ya'kob Mertuanya Mbah Hasim Mbah Hasim As'ari Satu Lagi Dimilitar Yang diajak rapat Menirukan NO KMohsen Yang tadi Tak sebut KMohsen Bin KWahab KWahab Bin K Abu Hasan K Abu Hasan Bin K Shafi'i Kodi Dari Kesultanan Banten Nah Maksud Saya begini Karena Ternyata Para Muases NO Itu Anak Cucunya Wali Songo Dan Alim-alim Kita Ber-NO Itu Dalam rangka Ikut Ulama Yang Ahli Warisnya Rasul Tidak Hanya Mewarisi Ilmu Tanpa Darah Tidak Hanya Mewarisi Darah Tanpa Ilmu Tapi Yang Kita Ikuti Ulama Ulama Besar Yang Mewarisi Ilmu Dan Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh G.H.J. Malesugi Mustahmar Yang Menerangkan Tentang Imam Syafi'i Secara Sanat Keilmuan Itu Nyambung Mutasil Ilan Nabi Sallallahu Ani Wasallam Secara Sanat Darah Juga Beliau Masih Keturunan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Ani Wasallam Terus Jadi Klop Nyambung Secara Ilmu Sanat Nyambung Ke Baginda Nabi Secara Darah Juga Nyambung Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Da'wah Da'wah Dan Mengambil Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Bagaimana NU Berjibaku Memegang Ada tradisi Yang diwariskan Oleh Para Wali Songo Dan Wali Songo Ini Mendapatkan Ilmu Seperti Itu Dari Para Sohabat Para Tabingin Tabingin Sohabat Terus Sampai Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Ini Ini Seharusnya Menjadi Kebanggaan Kita Semua Menjadi Kebanggaan Sebagai Jamaiyah Terbesar Sebumia Sebagai Warga NU Seharusnya Bangga Jangan Mau Dibodohi Oleh Mereka Mereka Yang Hanya Iddi'a Idding'a Itu Mengaku Sebagai Jujur Nabi Tapi Disuruh Membuktikan Nonsen Nihil Tidak Ada Realisasi Tidak Ada Realitanya Semuanya Hanya Idding'a Secara Hakiki Bisa Dibuktikan Terwali Sohab Gitu Makanya Hari Ini Mereka Bermain Narasi Membangun Framing Narasi Bahwa Yang Berjasa Itu Para Habib Bani Pak Albi Faktanya Realitanya Ya Mihil Mereka Hanya Jongos Antek Belanda Loh Iya Sejarah Sudah Membuktikan Habib Usman Bin Yahya Itu Bersedia Menjadi Mufti Batavia Yang Dibayar 800 Golden Oleh VOC Belanda Berbeda 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 Dengan Gei Bumi Contoh Muasis Pondok Santrin Leboyoh Mbah Tul Karim Gei Haji Abdul Karim Beliau Ogah Ogah Temenan Tidak Mau Bekerja Sama Dengan Belanda Karena Belanda Menjajah Nusantara Pada saat Itu Karena Jiwa Nasionalisme Patriotisme Yang Tinggi Mbah Karim Tidak Mau Sampai Beliau Di Penjara Ini Realitas Sejarah Yang Harus Kita Ketahui Bahwa Hari ini Mereka Yang Idingak Mengaku Sebagai Jujur Nabi Tapi Tidak Bisa Membuktikan Secara Sainifik Secara Keilmuan Secara Filologi Secara Tes DNA Berarti Hanya Iding Tidak Hanya Ngaku Ngaku Hanya Ngaku Ngaku Terus Masih Kalian Puja Masih Kalian Percayai Orang Cuma Dabur Dipercayai Ini Kalau Bisa Membuktikan Secara Sainifik Secara Keilmuan Secara Filologi Secara DNA Oke Kami Akan Siap Memutar Balik Arah Mendukung Kalian Kalau Terbukti Kalau Tidak Terbukti Ngapain Dibela Logikanya Seperti itu Makanya Kita harus Bangga Menjadi Bagian Dari Jamiyah Nahdlatil Ulama Dan Semoga Kita Termasuk Firqotun Najiah Golongan Yang Selamat Aswadul Akdum Golongan Ter Banyak Golongan Terbesar Sedunia Sesuai Sabda Baginda Rasulullah Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih